Universitas Muhammadiyah Palopo menyelenggarakan workshop kurikulum Outcome Based Education atau OB di Aula Muhammadiyah Convention Center pada hari Senin dan Selasa, 10-11 Juni 2024. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa program studi di Unismuh Palopo dengan menghadirkan arah sumber ahli dari Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Samsudin MPD. Rektor Unismuh Palopo Prof. Dr. Suhardi M. Anwar dalam sambutannya menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Unismuh Palopo dan mempersiapkan diri dalam rangka memperoleh program kerja kelembagaan atau PKPM 2024 dari pemerintah. Ya harapan kita ini ya apa yang diberikan oleh pemater ini dapat diterima dan diaplikasikan yang baik dalam rangka menerapkan kurikulum OB ini sehingga sebetulnya jadi kita bisa berkembang di tempat masyarakat dan lain apa yang dipelajari sama dengan apa yang masyarakat berharapkan. Lebih lanjut Prof. Suhardi menuturkan bahwa dosen-dosen Unismuh Palopo diharapkan mampu merancang pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ini kegiatan ini dilakukan karena Unismuh Palopo dapat dana PKKN dari pemerintah. Ini salah satu pokoknya kita dalam rangka menerapkan kualitas di Unismuh Palopo ini adalah bagaimana kurikulum kita itu berada berbasis mautkan. Ya, kemudian apa yang diberikan masyarakat nanti dapat terpenuhi oleh Unismuh Palopo. Sebab itu kurikulum ini kita lakukan dalam rangka workshop itu, di mana dosen-dosen nanti mengajar atau Palopo memberikan materi pertulian ke masyarakat atau anak idinya sehingga itu sesuai dengan masyarakat. Sementara itu Prof. Samsudin dalam materinya menyampaikan tentang pentingnya penerapan kurikulum OB di perguruan tinggi. Menurutnya, OB dapat membantu mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Prof. Samsudin juga memberikan panduan kepada para dosen Unismuh Palopo dalam menyusun dan menerapkan kurikulum OB di program studi masing-masing. Kita akan membahas kembali dari awal, yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum, kemudian apa itu yang namanya outcome-based education, lalu berikutnya ada yang namanya bagaimana cara menyusunnya kembali, dan terakhir adalah bagaimana kita menyusun perangkat pembelajaran pada saat perkuliahan yang namanya RPS. Diharapkan dengan penerapan kurikulum OB yang tepat, dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di dunia kerja. Alfian Talha mengebarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!